Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya oke kali ini saya akan ganti sil kruk as sebelah kiri untuk motor honda beat 2015 dan ini gantinya bukan original ini ckd jadi saya akan kasih tip dan trik bagaimana agar sil ckd atau kw ini bisa awet tanpa menggunakan sil yang original juga ya ini bisa awet oke ikuti terus jangan di skip-skip ya videonya oke lanjut kita bongkar dulu untuk bagian penguncinya atau sepinya ini menggunakan tang sepi pakai jari apa pakai bekas jari-jari juga bisa yang diruncingkan kalau gak ada alat yang seperti ini ya tapi saya yakin kalau bengkel-bengkel punya alat yang seperti ini nah kalau owner atau konsumen yang gak punya alat bisa bikin dari bekas jari-jari atau kawat yang diruncingkan sebelah depannya ya oke lanjut kita buka dulu nah ini udah kebuka ya untuk pengunci atau sepinya ini udah kebuka lanjut kita bongkar nih silnya dan saya sarankan untuk bongkar sil seperti ini ini jangan di bagian pinggir sini nih jangan di bagian pinggir ya karena ini bisa merusak untuk dulukan silnya nanti kalau diganti biasanya kalau udah rusak ya bagian pinggirnya ini tetap rembes jadi kita usahakan untuk bongkar sil ini jangan dari sebelah pinggir atau sebelah tengah sini kita usahakan kita rusak aja sil yang bekas ini kan mau diganti juga jadi kita rusak aja dengan menggunakan obeng jaruncing seperti ini nih kita tusuk ya untuk silnya lihat udah ditusuk ya langsung kita buka aja ini dijamin aman gak bakalan rusak komponen yang lain jadi kita rusakin aja sil yang bekas ini karena mau diganti juga dan untuk dudukan sil ini aman gak bakalan ada lecet-lecet lanjut kita bersihkan dulu kita lap dulu sebelum kita mengganti silnya kita perhatikan dulu lebih baik ya kita perhatikan dulu untuk bagian asnya ini ada lecet-lecet atau enggak siapa tahu ini bekas dibongkar orang lain jadi kita cek dulu apakah ada lecet di sebelah pinggir dan di sebelah tengah ini ya untuk bagian asnya ternyata ini ada bekas ganti orang di sebelah sini nih ada lecet ya nih ada lecet kelihatan enggak bentar ada lecet ya nah ini nah nih ada lecet ya sedikit nih gak jelas ini kameranya agak kurang jelas nih sebelum kita pasang ada baiknya kita potong dulu nih karena ini silnya ckd jadi biar lebih awet untuk bagian pairnya kita potong dulu sepanjang kira-kira 1,5 mili 1,5 ya 1,5 milian kurang lebih ya nah ini kuncinya biar awet kunci biar awet untuk seal yang kw atau ckd-an lanjut kita pasang lagi kesini ya nah kalau udah seperti ini langsung aja kita kasih lem karena tadi di pinggir sini ya ada bekas songkelan orang lain mungkin bekas ganti sih ya tadinya jadi agak lecet ini sebaiknya kita kasih lem dulu ya kalau bisa dengan menggunakan rem lem tribun yang heat temperatur karena ini nantinya bisa jadi seperti karet silikon yang ada yang hitam ada yang merah kalau pakai lem tribun pakai lem tribun yang heat temperatur seperti ini karena nanti bisa jadi karet oke lanjut kita pasang oke ini ini dengan didorong tangan saya ini udah masuk dan usahakan ini posisinya lulus ya jangan miring untuk posisinya diusahakan lulus jangan miring ini udah sip udah lurus dan untuk bagian tengah ini gak ada yang kelipat udah normal udah aman untuk bagian tengah gak ada yang kelipat sama sekali dan untuk posisinya juga lurus oke lanjut kita pasang bagian pengunci atau sepinya udah selesai ya dan seperti itu ya trik saya kalau pakai sil ckd atau kw bisa lebih awet lagi dan ini pengalaman saya lumayan awet banget oke jangan lupa like, share, komen, dan subscribe bye-bye selamat menikmati